Habis isam peluknya orang sedikit, meja anak-anak kerjanya anak-anak dibawa sini, baru-baru kuliah lewat lari. Sebuah video viral di media sosial amplop hajatan pernikahan dari tamu dicuri orang. Pencurian itu dilakukan saat acara pernikahan sedang berlangsung. Peristiwa itu terjadi di jalan Haji Hasan, Kelurahan Ammasangan, Kota Palopo. Kejadian itu menghebohkan keluarga mempelai dan tamu undangan. Beruntung, peristiwa itu terekam CCTV yang tak jauh dari lokasi resepsi. Terlihat dua orang ABG sedang mengendarai sepeda motor mendatangi belakang pelaminan. Salah satu dari ABG tersebut masuk ke bawah panggung pelaminan. Dia kemudian melubangi tempat amplop yang disediakan untuk menyimpan amplop sebagai hadiah kepada mempelai. Salah satu ABG itu sendiri menunggu rekannya di belakang pelaminan. Setelah menjalankan aksinya, mereka lalu kabur menggunakan sepeda motor. Kapolres Palopo AKBP Muhammad Yusuf Usman mengatakan pihaknya sedang melakukan penyelidikan atas kasus ini. Dia juga menjelaskan modus pencurian amplop tamu pernikahan bukanlah yang pertama di Kota Palopo. Sedikitnya sudah tiga kejadian serupa terjadi di Kota Palopo. Dengan pencurian kota amplop, peserta pernikahan ini seperti apa Pak? Ya, kalau dari kita lihat saat ini memang kita masih tahap penyelidikan untuk kejadian tersebut. Namun yang bisa dilihat disaksikan melalui media sosial demikian. Namun kami masih melaksanakan tahap penyelidikan. Nanti kita mencari-cari siapa orang-orang ini yang terekam di dalam informasi yang beredar di masyarakat tersebut. Insya Allah akan kita pastikan insya Allah mudah-mudahan sempatnya kita bisa ukap. Kalau kejadian seperti ini Pak, ada berapa di balok Pak? Datuk sementara dari pihak populisnya. Selama saya disini kurang lebih ada tiga ya kejadian seperti ini ya. Dan ini harus diantisipasi. Ada monus-monus baru yang perlu kita waspadai terhadap adanya bahaya seperti ini. Ada pencurian uang pasolo atau uang panahnya atau apapun itu di tempat pesta pernikahan. Jadi ini juga harus diantisipasi. Pada saat orang sudah mulai sibuk dengan urusannya pernikahan segala macam, kita lahir dengan barang-barang yang harusnya kita jaga tersebut.